Taman Hiburan Aku ingin menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayunannya aku pakai sekarang ya. Baki, jangan begitu. Kamu kan baru saja pakai ayunannya, biar Ruby yang main sekarang. Iya, sayang sekali ya. Kita hanya punya satu ayunan buat main. Oh iya, benar juga. Kalau begitu, aku akan buat mainan baru. Ini bukan mainan biasa. Pokoknya ini adalah proyek besar. Bjorn, ikut aku. Ide-nya apa ya, Bjorn? Apa ya? Ayunan sudah membosankan. Kita harus bikin yang beda. Mainan apa ya? Kami di Kutub Utara senangnya main seluncur salju. Nah, itu dia. Coba kamu gambar di sini bagaimana kalian main perasotan di Kutub Utara. Nah, yang ini titik paling berbahaya. Tidak apa-apa. Kita nanti bisa memberikan sentuhan khusus di sini. Tenang saja. Di sini, kita akan membangun seluncuran halilintar yang akan memompah adrenalin penumpangnya. Aku yakin kalau itu akan keren sekali. Keren. Kita buat juga gua hantunya ya. Supaya lebih seram dan menegangkan. Iya, benar. Kita taruh hantu, tengkorak, dan juga pasukan bajak laut. Biar Ruby menjerit-jerit ketakutan. Iya, aku bisa bayangkan. Pasti nanti keren. Tempat finishnya, nanti ada pohon yang besar. Tarikan remnya pasti hiiii. Iya, pasti keren sekali. Sekarang, ayo kita mulai. Bagi, bantu aku turun. Baiklah. Wah, keren sekali. Pasti nanti di sini Ruby memohon-mohon minta tolong, tolong. Dan di sini dia bilang terlalu cepat. Di sini juga, di sini pasti. Dan dia akan bilang, tolong turunkan aku. Iya. Beres, kita panggil Ruby. Ruby, coba angkat tanganmu. Pasti rasanya lebih ngeri. Oh ya, keren sekali. Sepertinya, aku tidak siap naik ini. Bagi, tolong turunkan aku. Sekarang terbalik. Tolong, tolong. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Itu buah hasu. Memang kita bisa langsung masuk. Seharusnya, kita pasang lampu lebih banyak di sini. Tidak apa-apa. Buah hantu kan harus seram dan gelap. Wah, hebat. Keren sekali. Halo, bajak laut. Bagi, sudah ya mainnya. Iya. Sudah. Hebat sekali. Ayo kita ulangi lagi. Kamu saja. Kami menyusul. Kami di sini saja. Iya. Kami di sini saja. Ada yang mau ditambahkan lagi. Iya kan, Bjorn? Hai, bajak laut. Ketemu lagi. Dia masuk buah hantu lagi. Apa? Wah, terbalik. Sekarang, main trampolin lagi. Kamu tahu, untuk aku ayunan ini cukup. Makin simpel, makin baik, kan? Benar tidak, Bjorn? Hurri, hurri, hurri. Iya, aku setuju. Wuhu. Lagu untuk Ruby. Berlari dan bermain. Ayo. Saat hari cerah. Kita nyanyikan lagu dan membaca. Seperti. Bjorn dan Bucky. Bjorn dan Bucky. Kalian beruntung ya. Punya lagu sendiri. Tidak masalah. Kalau kamu juga ingin ikut. Tidak, ah. Itu kan lagu tentang beruang. Tapi tidak ada lagu tentang rubah. Aduh. Ruby, kenapa kamu diam saja? Kita kan bisa mengarang lagu bersama. Apalagi tentang kamu. Pokoknya super hit. Bjorn, kamu bisa nulis syair, kan? Aku? Aku tidak tahu. Tapi boleh juga dicoba. Ah, bisa saja. Kamu kan penyair. Beriringan mega. Bersenandung rubah. Mentari bersinar sepanjang tahun. Oh. Tidak. Itu terlalu biasa. Tidak cocok. Tapi aku suka. Akan kutunjukkan caranya. 142, 30, 0, 11, 8, 7, 2, 50, 12. Syair apa itu? Itu syair modern. Cocok untuk lagu. Lagu? Syair seperti itu tidak akan bisa dinyanyikan. Beda dengan syairku. Syairku. Beriringan mega. Bersenandung rubah. Mentari bersinar sepanjang tahun. Oh. Syairku lebih mudah untuk dinyanyikan. 142, 30, 0, 8, 7, 2, 50, 12. Wah, hebatnya. Aku suka semua. Boleh aku coba nyanyikan? Hei, tunggu dulu, Ruby. Kita butuh tarian latar. Lagu ini harus ada tarinya. Bucky, bisa kamu begini? Seperti itu. Tentu saja bisa. Nah, Ruby. Kamu menyanyi dan menari seperti ini. Beriringan mega. Bersenandung rubah. Mentari bersinar sepanjang tahun. Oh, iya. Itu bagus sekali. 142, 30, 0, 11, 8, 7, 2, 50, 12. Aku ya, aku ya. Tunggu dulu. Masih ada yang kurang. Apalagi. Lagu sudah ada. Tarilatar juga. Seandainya ada panggung ya. Itu dia. Kita perlu panggung. Ruby, sekarang kami akan membuat panggung. Tunggu ya. Iya, sebentar lagi bulan muncul. Wah, idemu keren sekali. Lalu, salju muncul. Mikrofon. Ayo, Ruby. Mulai. Beriringan mega. Bersenandung rubah. Mentari bersinar sepanjang tahun. Bagaimana? Bagus tidak? Ya, boleh juga. Tapi, kamu masih butuh latihan. Iya, benar. Butuh latihan. Latihan lagi. Beriringan mega. Bersenandung rubah. Bagaimana? Bagus tidak? Ya, bagus sedikit. Lanjutkan latihan lagi ya. Beriringan mega. Sudah cukup untuk hari ini. Tapi, aku masih bisa. Tidak. Kamu sudah capek. Kalian ajari aku ya nanti. Besok saja ya, Ruby. Kita lanjutkan besok. Beruang superhero. Akhirnya, kita bertemu. Super Bear, aku belum kalah. Kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Dunia akan jadi milikku. Kita lihat saja nanti. Akhirnya, yang jahat kalah lagi. Pertempuran belum berakhir, Super Bear. Aku akan kembali. Hutan ini butuh pahlawan. Penjahat bisa datang lagi kapan saja. Siapa yang akan menyelamatkan teman-temanku? Beruang turbo siap menolong yang lemah. Pahlawan Super Ganteng Bjorn siap untuk berpetualang. Bjorn, kamu butuh bantuan, tidak? Bantuan? Pahlawan Super Ganteng Bjorn akan siap menyelamatkan siapa saja. Ganteng Bjorn, pahlawan Super. Kamu punya super skill apa memangnya? Lihat saja. Aku bisa membuat jaring laba-laba dari tali. Sudah? Tapi lama. Hanya itu saja? Tidak. Aku juga punya payung. Payung. Bagaimana? Keren kan? Kehebatan Super di peruang turbo. Aku akan menyelamatkan semuanya. Aku yang akan menyelamatkan semuanya. Aku juga ingin jadi pahlawan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa di antara kita yang pantas menjadi pahlawan. Ruby, beruang turbo. Datang untuk menyelamatkanmu. Halo, Bucky. Menyelamatkanmu dari apa? Dari apa saja, misalnya? Dari robot yang iseng? Terima kasih. Tapi aku baik-baik saja. Hai, Ruby. Bjorn si super ganteng. Siap untuk menolongmu. Jangan dengarkan dia. Dia bukan pahlawan sejati. Beda dengan aku. Ini, lihat saja. Bagaimana? Aku hebat, kan? Aku juga bisa. Begini. Tidak begitu rapi. Tapi, biar aku perbaiki dulu sebentar. Itu bukan super skill namanya. Ini sudah lama sekali. Sudah beres. Kamu seperti Keong. Kalau aku super killer. Lihat ini. Aku seperti Keong, katamu. Nanti dulu. Lihat ini. Selamat menolong aku, Barki. Ada apa, Barki? Tidak apa-apa. Hanya bahan bakar yang habis. Kita jatuh. Beruang Turbo. Super ganteng Bjorn. Kalian tidak apa-apa. Ah, Ruby. Kami masih jauh untuk disebut sebagai pahlawan. Menolong. Diri sendiri saja tidak bisa. Tapi tadi kalian saling bantu. Aku benar, kan? Oh iya, benar juga. Tadi itu kerjasama yang keren. Super skillmu itu benar-benar hebat. Begitu juga denganmu, Bucky. Bjorn, kita sudah pantas menjadi pahlawan sejati. Jadi sekarang siapa yang harus kita selamatkan? Siapa ya? Kita kan punya Ciki. Ayo maju. Hooray. Ayo maju. Demikianlah, setelah menyatukan kekuatan, beruang-beruang super ini berhasil menegakkan ketertiban dan keadilan di dalam hutan. Tamu tadi undang. Sebentar lagi dimulai. Kenapa begitu? Mungkin antenanya. Wah, burungnya manis sekali. Benar, kan? Iya, memang manis. Tapi mengganggu kita menonton TV. Hei, sini. Sini. Bucky, dia tidak apa-apa, kan? Dia tidak apa-apa. Aku yang sakit. Hei, Bucky. Kamu tidak mengerti, ya? Dia pikir, antena itu adalah pohon. Hah, Pak Ayah. Pohon itu adanya di hutan. Nah, kamu tinggal di sini saja, ya. Menikmati alam, bernyanyi, menghirup udara segar. Hei, hei, mau ke mana? Dia balik lagi. Ternyata dia suka antena. Aku punya ide. Kita bikin saja sangkar burung. Sangkar burung super modern. Memakai AC dan juga lift. Ada-ada saja. Buat apa? Sangkar super modern, Bucky. Dia cuma butuh sarang biasa yang nyaman untuknya. Tidak bisa. Dia butuh sangkar. Tidak. Sarang. Teman-teman, hati-hati memegang anak burungnya. Lihat anak burung. Ini nyaman dan bagus, kan? Anak burung, ini adalah rumah barumu. Ada lift, ada AC, balkon, TV kabel, empat kamar, dan kolam renang. Aku punya persediaan makanan. Ini ada kulkasnya juga. Bahan bangunanku alami. Ada TV dan radio. Pemandangan yang indah. Juga ada jendela plastik. Konstruksi yang sangat kokoh. Ini pasti tahan lama. Teman-teman, sepertinya anak burung lebih suka antena kita. Ya sudah. Kalau seperti itu, biarkan saja dia tinggal di sini sesuka hatinya. Bagi cepat. Film kartunya sudah mau mulai. Cepat nyalakan. Tunggu, Ciki mana? Ada apa lagi ini? Nah, itu dia si Ciki. Bagi sepertinya kamu harus membuat antena lagi untuk kita. Ha, 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 ha. Layang-layang di atas pohon. Bagus ya. Sini biar aku yang pegang. Ini peganglah, tapi yang erat ya. Baiklah. Kenapa tidak terbang? Angin tidak berhembus. Hei, awas kena pohon. Tersangkut. Tidak terjangkau. Biar aku yang menurunkannya. Hei, bantu aku ya. Ayo, bantu. Ayo, bantu. Aku tidak bisa naik. Bagi, bukan seperti itu. Kau harus hati-hati dan memanjat pelan-pelan. Sekali lagi ya. Aku harus bisa. Aku bisa. Aku bakal. Lagi. Aku harus coba lagi. Ayo. Hampir dapat. Panjang. Terus. Gagang lagi. Pelan. Pelan. Aku harus bisa. Semangat. Biarkan saja layang-layang itu di sana. Kita buat yang baru. Tidak usah. Lihat saja. Bjorn sebentar lagi juga akan sampai. Bjorn, sampai tidak. Sedikit lagi. Ayo. Ayo. Aku menyerah. Sepertinya kita membutuhkan alat bantu. Memanjat pohonnya memakai tangga. Bjorn, ayo naik. Ini masih belum bisa terjangkau. Sedikit lagi. Ruby, ayo kamu juga naik. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tangganya jangan dilepas ya. Hati-hati. Bagaimana ini? Kita semua ada di sini. Siapa yang pegang tangganya? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita... Buat layangan baru? Bukan. Kita tiup layang-layangnya. Memakai nafas bersama-sama. Berhati-berhati. Berhati-berhati. Cukup teman-teman. Hentikan. Ya, kamu benar. Nanti layang-layang kita bisa rusak. Kebetulan aku punya ide baru. Ini adalah penemuan terbaru sang beruang. Ketapel burung. Nah, kamu bisa masuk ke sini. Ayo, cara kerjanya gampang. Tinggal tarik puasnya. Sedikit meleset, tapi tidak apa-apa. Sekarang, bidik kesasaran. Ya, mungkin tadi aku terlalu berlebihan menariknya. Apa? Ketapel burungnya sudah rusak. Teman-teman, kita buat layang-layang baru saja bagaimana? Itu ide yang bagus, Ruby. Kamu cerdas, Ruby. Biar aku yang buat layang-layangnya. Bagus sekali layang-layangnya. Boleh aku coba? Silahkan, Ruby. Tapi jangan sampai dilepas, ya. Wah, angin. Wah, angin. Wah, angin. Kejar. Kita buat layang-layang baru saja, ya. Jangan bercanda. Aku bisa mengambilnya. Ya, seperti tadi. Kebun sayur. Kebun sayur. Namanya ekologi. Memangnya bisa tumbuh secara alami. Untukku di sini perlu penggunaan teknologi. Sifilisasi. Halo, Bjorn. Halo, Bucky. Sedang apa kalian? Hai, Ruby. Ruby, kami sedang menanam sayuran. Bjorn memakai metode organik. Dan aku teknologi. Wah, hebat. Aku mempetik stroberi dulu, ya. Sampai jumpa. Nah, Bjorn. Kebun sayurku pasti keren hasilnya. Tapi, benihnya harus ditanam di mana? Membedik. Amunisi. Tembak. Keren. Bagus. Ya, sudah ditanam. Sekarang apa lagi, ya? Oh, harus disiram. Bjorn, ini apa ya? Yang hijau ini tidak mirip sayuran. Itu tanaman gulmah. Di kebun sayurku juga ada itu. Itu bukan pengganggu. Gulmah kan juga dari alam. Iya, di kebunmu memang tidak berpengaruh. Tapi untuk kebunku, ini adalah pengganggu. Harus dibasmi dengan segera. Ini, rasakan. Aha. Kamu dan kamu. Iya, rasakan. Bjorn, apa lagi ini? Tenang. Ini cuma hama. Tapi buat kebun sayurku, ini bukan pengganggu. Kan masih dari alam. Tapi untuk kebunku, ini adalah pengganggu. Ciki, kita berantah semua hama. Biarkan alam yang menjaga semuanya. Terserah kamu saja. Aku akan menambahkan pupuk untuk tanaman sayurku. Teman-teman, aku bawa stroberi untuk kalian. Bagaimana kebun sayur kalian? Bagus. Tidak ada gulmah dan juga tidak ada hama. Pupuknya juga kayak manfaat. Teknologi. Ruby, Ruby, ini kebun sayurku. Tidak pakai bahan kimia. Ekologi. Organik. Wah, hebatnya. Ekologi, teknologi. Panennya mana? Panennya sepertinya di sini. Ini ada. Tidak ya. Sepertinya di sini. Sebentar aku cari ya. Pasti ada. Dimana kamu? Tomatku. Harusnya ada di sini. Tapi harus kucari dulu. Ketemu juga. Ini dia. Wah, kuahnya tidak besar. Ini. Pasti gara-gara kamu ya. Kenapa gara-gara aku? Karena kamu membiarkan gulmah di sini. Eh, eh, di sini tidak ada hubungannya. Eh, teman-teman. Kalau ekologinya Bjorn digabung dengan teknologinya Baki, bagaimana? Bisa panen tidak? Tidak tahu juga. Belum pernah kami coba. Kalau begitu baiklah. Aku pergi dulu. Bagaimana? Kita coba ya, Baki. Coba apanya? Ayo kita coba gabungkan. Ya, baiklah. Tapi tolong, tanpa tanaman gulmah. Setuju. Tapi tolong jangan terlalu canggih. Nah, sekarang bagus semuanya. Benar kan, Baki? Iya, benar. Aku sudah memikirkan ini sejak awal. Kira-kira seperti ini. Berburu keindahan di alam liar. 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 Kita nyanyikan lagu dan membaca bersama Bjorn dan Baki. Ayo menyanyi bersama. Baki! Iha! Siapa yang meletakkan pohon sembarangan? Kita tidak bisa lewat. Baki! Bjorn, halo. Kamu sedang apa? Halo, Baki. Halo, Baki. Aku, si Awan Putih, sedang mengawasi alam liar. Tadi mengamati alam liar. Coba lihat, mana itu alam liar? Mana alam liarnya, Bjorn? Aku tidak melihatnya. Alam liarnya sudah terbang. Tadi kau yang mengagetkan mereka. Untuk mengamati alam liar, kita itu harus hati-hati dan menjaga jarak. Oh, dari jarak jauh ya? Maaf ya, hutan ini berbunyi kalau aku sedang berjalan sambil menghentakkan kaki. Mungkin aku berbakat dalam hal berisik. Oh, aku akan cari cara mengamati alam liar dari jarak jauh. Walaupun aku akan tetap berisik. Bukan ini. Ini juga. Ini juga bukan. Bukan yang ini. Oh, ini dia. Wah, dengan alat ini aku bisa mengamati alam liar kapan saja. Oh, aku perlu mengetes alat ini dulu. Iya, bagus. Ciki, kamu akan jadi alam liar untukku. Ciki, alam liar, berhenti. Ciki, berhenti. Kemana ya alam liharku kabur? Aku tidak melihatnya. Ah, benar juga. Bjorn pasti kagum dan terheran-heran melihat ini. Seperti yang sudah diketahui oleh semua ilmuwan alam, alam liar tidak menyukai bunyi berisik. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Mereka yang mempunyai bakat dalam membuat kegaduhan untuk membantu mereka penemuan terbaru oleh Bucky, yaitu alat pengamat alam liar. Lihatlah. Nah, sekarang kita sudah punya alam liar yang tidak terjangkau. Sekarang kita tekan tombol pembesar. Dan Dengan tenang, kita teliti si alam liar ini. Setelah itu, kita taruh alam liar ini kembali ke alamnya. Itu gampang, sangat praktis, dan tidak berisik. Bagus sekali, kan? Sivilisasi. Bucky tahu tidak, sivilisasi itu memang bagus. Tapi kami di utara melakukannya dengan cara yang agak berbeda. Dan aku akan menunjukkannya. Hebat juga, ya? Ini cara menikmati alam liar. Benar sekali. Kalau kau tidak mencolok, maka akan semakin kelihatan apa isi alam semesta. Oh, ternyata ini. Yang dinamakan alam semesta.